Intro Wisatawan libur tahun baru di Yogyakarta kini bisa menikmati moda transportasi teman bus yang beradaptasi dengan protokol kesehatan dan anti-covid-19. Aplikasi teman bus menggunakan jenis Trans Yogyakarta sebagai salah satu alternatif fasilitas transportasi publik terutama bagi wisatawan yang datang maupun warga umum. Di tengah pandemi covid-19, Kementerian Perhubungan bersinergi dengan Pemerintah Yogyakarta melaunching aplikasi teman bus yang kehadiran teman bus diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif bagi wisatawan untuk bisa terkoneksi dengan sejumlah destinasi wisata favorit dan kekinian di Yogyakarta. Pada tahap awal launching, teman bus memilih rute dari Bandara Adi Sucipto ke sejumlah lokasi kuliner khas di Yogyakarta seperti pusat kuliner Belut Godean dan Pasar Pakem. Teman bus merupakan implementasi program by the Service Kementerian Perhubungan yang menerapkan skema pembelian layanan bersubsidi. Teman bus juga dimodifikasi beradaptasi dengan protokol kesehatan lengkap berkapasitas 50% untuk duduk dan berdiri. Fasilitas yang ada diantaranya peralatan canggih seperti internet of thing, CCTV, reader kartu tunai, sensor penumpang, serta alarm pengemudi. Dengan hadirnya 44 armada yang akan melengkapi cakupan wilayah pada tiga kecamatan yaitu Godean, Ngagli, dan Ngempla melalui program by the Service atau teman bus. Dengan program ini maka Saat ini telah disediakan 44 armada dengan target 1 juta perjalanan pelanggan dan Yogyakarta dipilih dalam program ini karena menjadi salah satu destinasi wisatawan terutama saat libur panjang seperti sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!